Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Baiku Suma Yudha Dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung Disini saya akan memberikan tips Supaya kita bisa nyaman saat kuliah dari rumah Di masa pandemi covid-19 Oke langsung saja simak videonya Saat ini banyak dari kita yang sudah melakukan aktivitas dari rumah Atau yang biasa kita sebut dengan working from home atau WFH Kondisi ini memaksa kita untuk menata rumah kita menjadi tempat kerja yang baru Yang jadi masalah adalah Kalau misalkan kita menata tempat kerja tidak sesuai prinsip-prinsip ergonomi Maka kita akan merasakan banyak keluhan Entah itu kelelahan pada otot, pada rangka, ataupun juga kelelahan pada mata Nah dalam video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana sih cara mengatur tempat kerja Agar sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi Nah langsung saja simak video berikut ini Jika kita bekerja dalam durasi waktu yang lama Posisi bekerja yang tidak tepat dapat menimbulkan kelelahan dan gangguan pada tubuh seperti nyeri atau pegal di bagian tubuh tertentu Untuk itu, dalam bekerja kita dapat menerapkan beberapa prinsip ergonomi Agar kita dapat tetap bekerja dari rumah secara nyaman dan tanpa menimbulkan kelelahan atau gangguan pada tubuh Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatur ketinggian kursi Usahakan posisi ketinggian kursi dan meja kerja sesuai Sehingga siku lengan membentuk sudut 90 jadat ketiga bekerja Untuk beberapa orang, ketika kursi terlalu tinggi dan kaki tidak dapat menyentuh lantai Dapat dibantu dengan meletakkan pijakan pada kaki seperti buku yang ditumpuk Letakkan perangkat penunggu kerja seperti keyboard dan mouse yang mudah dijangkau dengan tetap mempertahankan sudut siku tangan 90 derajat Langkah selanjutnya adalah mengatur ketinggian monitor Yaitu ujung bagian atas monitor sejajar dengan mata sehingga mencegah postur leher yang terlalu menunduk Anda dapat meletakkan penyangga pada layar monitor seperti menumpuk buku Atau menggunakan screen monitor untuk memposisikan ketinggian monitor agar sesuai dengan pandangan Ketika bekerja tanpa menggunakan kursi Usahakan tetap menggunakan meja untuk meletakkan perangkat kerja seperti laptop Dan atur ketinggian layar monitor agar tetap sesuai dengan ketinggian mata atau eye level Untuk menghindari leher yang tertekuk Gunakan sandaran pada punggung untuk mempertahankan posisi netral pada purva tulang punggung Salah satu tips agar mata tidak mudah lelah ketika melihat layar monitor selama bekerja Adalah dengan menerapkan prinsip 20-20-20 Yaitu ketika telah melihat layar monitor selama 20 menit Ambil jeda sekitar 20 detik untuk melihat objek sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter sebelum melanjutkan bekerja Ketika bekerja dengan tablet dalam jangka waktu yang lama Usahakan untuk melihat tablet sejajar dengan pandangan Selanjutnya ketika mengetik menggunakan tablet Lebih mudah dan nyaman dengan menambahkan ekstensi keyboard Dan proses mengetik dilakukan di atas meja Selain itu penggunaan estetik keyboard membantu menjaga postur siku 90 derajat untuk menjaga kelelahan Melihat konten pada layar tablet mempunyai handphone dengan posisi vertikal Akan menyebabkan tampilan pada layar tampak lebih kecil Dan beberapa teks ataupun tulisan Anda bisa sulit terbaca Oleh sebab itu disarankan untuk melihat suatu tampilan pada layar tablet maupun handphone Dengan posisi mendatar atau landscape Sehingga visibility menjadi lebih baik dan konten nampak lebih jelas Ketika melihat layar handphone dalam waktu yang lama Seringkali posisi leher selalu menunduk Hal ini dapat menimbulkan keluhan nyeri dan pegal pada leher Atau yang biasa disebut dengan text neck syndrome Untuk itu usahakan layar handphone sejajar dengan mata Dengan posisi leher yang tegak lurus Jarak pandang layar dengan mata sekitar 40 cm Dan salah satu tangan menopang siku tangan dengan memageng handphone Salah satu tip sederhana ketika menggunakan gadget seperti handphone Adalah menerapkan konsep stop drop flop Yaitu setiap selesai membaca atau mengirim pesan Selanjutnya letakkan handphone sejenak Kemudian lakukan peregangan dengan menundukan kepala Lalu mengandang adah menoleh kepala ke samping kiri dan kanan Untuk mencegah nyeri pada leher dan mengembalikan posisi tulang leher yang baik Agar bekerja di rumah dapat lebih nyaman Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan Pertama adalah mengatur area kerja yang baik Dengan sumber pencahayaan alami dan lampu yang cukup Usahakan posisi jendela tidak sejajar dengan monitor Ataupun membelakangi monitor Karena cahaya matahari yang masukkan Menyebabkan silau Disarankan posisi monitor 90 derajat Dari posisi jendela Selain sumber cahaya alami Gunakan cahaya lampu pada meja kerja Atur tingkat pencahayaan yang sesuai Agar mata teratap nyaman selama bekerja Perhatikan pula sirkulasi udara Kelembapan dan kenyamanan termal di sekitar area kerja Letakkan beberapa tanaman untuk menyejukkan ruangan Disela-sela bekerja Periksa kembali postur tubuh saat bekerja Kembalikan posisi leher tegak lurus Apabila terlalu menunduk Kembalikan posisi punggung Agar kurva tulang belakang berada pada posisi netral Sediakan minuman untuk mencegah dehidrasi Dan tetap menjaga performa kerja dengan baik Selanjutnya Lakukan pergangan kecil di sela-sela bekerja Bangkit dari kursi Dan melakukan aktivitas kecil Seperti berjalan Redakan leher Bahu dan kaki Oke sekian video saya kali ini Mudah-mudahan dapat bermanfaat Buat teman-teman semua Jadi itulah tips Supaya kita bisa lebih nyaman Kuliah dari rumah Atau bekerja dari rumah Dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi Jadi buat teman-teman semua Yang masih merasa kelelahan Ketika kuliah dari rumah Atau bekerja dari rumah Mungkin teman-teman semua Belum menerapkan prinsip ergonomi Jadi mulai sekarang Yuk kita menerapkan prinsip ergonomi ini Supaya kita tidak merasa kelelahan Supaya kita bisa lebih nyaman Ketika kuliah dari rumah Atau bekerja dari rumah Jadi itulah video saya kali ini Mudah-mudahan dapat bermanfaat Buat teman-teman semua Saya airin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!